ini juga bisa dicetak sebagai bukti tagihan konsinyasi keluar ya preview nya seperti ini lalu sub menu berikutnya adalah cek konsinyasi ya ini untuk penginputan pengecekan konsinyasi ya dan sekaligus membuat tagihan di bawah ini ada beberapa opsi ya yang pertama ini buat tagihan ini untuk menginputkan tagihan dari laporan yang masuk yang laku berapa nanti itu yang kita tagih kemudian yang ini cetak satu nota itu untuk mencetak tagihan satu nota konsinyasi saja atau cetak per pelanggan ini mencetak tagihan konsinyasi per pelanggan misalnya satu pelanggan ini pernah kita kasih konsinyasi beberapa kali gitu sehingga notanya ada beberapa nah ini bisa dicetak sekaligus pakai cetak per pelanggan oke kita mau coba ya membuat tagihan caranya ini buat tagihan lalu disini muncul keterangannya ya barang yang kita konsinyasikan ini jumlah yang dikonsinyasikan tiga kemudian pernah ada retur satu kemudian sisa yang masih ada disana ada dua kemudian di kolom jumlah tagih ini bisa kita isi sesuai dengan laporan penjualannya di toko yang kita titipin itu ya misalnya yang laku dan kita tagih satu kita masukkan disini satu seperti ini lalu ini ada jatuh tempo maksudnya tagihannya ini jatuh temponya berapa hari setelah dibuat ya ini contohnya ini 10 bisa diubah berapa aja ya kemudian klik simpan ya ini juga bisa dicetak sebagai bukti tagihan konsinyasi keluar ya preview nya seperti ini nah setelah kita input di menu cek konsinyasi maka di menu berikutnya ini daftar tagihan konsinyasi akan muncul ini ya satu baris transaksi tagihan ya satu tagihan disini tidak perlu meng-input apa-apa tetapi disini ada menu edit ya menu edit ini untuk meng-edit tagihan konsinyasi jadi misalnya terdapat kesalahan di tagihan kita bisa edit disini misalnya tadi yang ditagih satu tapi ternyata lagu dua-duanya misalnya jadi diubah menjadi dua seperti ini bisa kemudian disimpan lagi dan bisa dicetak lagi preview nya seperti tadi merti terima 0 sub indo by broth3rmax